Hai untuk seluruhan dia satu area aja di sini itu satu blok aja itu bisa 20 hektar satu blok 20 hektar ya kisaran bisa seratusan sapi mungkin ini satu blok itu kita dikumpangin seratusan sapi enggak habis juga habis nggak jadi keseluruhan ini kalau dimuat semua dimasukkan semua sapi di sini di PTP ini kurang lebih sekitar 2.000 sapi muat enggak edap katakan kurang malahan kalau di PTP ini kan arelnya aja 2253 hektar itu terbagi atas tiga abling deh terus nah itu dia akan ke 12 ribuan itu mungkin masih luasnya di arealnya ini masih masih ini ya masih bisa ketampung ya komen dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel selamat menonton guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali kunjung ke pengembala sapi ini enggak tahu berapa ekor yang lagi dipanggil semua saya suruh kumpulin bahkan terkumpul ada berapa sih ngikut nggak nurut nggak ini kira-kira teman-teman nah itu udah pada datang tuh jenak-jenak sapi ini pedetnya udah ngumpul mana yang lain kok belum ada ngumpul Nanti aja bisa kumpulin disini kasih kalah yang lainnya jauh sana beliau committee-nya eh eh scope perkenalkan namanya namanya Bambang Bambang, Kampung, Kecamatan, Kabupaten, Lampung Tengah Nah yang ini punya siapa? Punya Bambang juga ini? Separa ini juga, separuh juga Jenis sapinya apa-apa saja ini? Ini jenisnya, ada Bambang, Rambon Rambon ya Ini kenapa ini kok seperti ini nih, hitam ini? Itu waktu itu dia itu ada kayak campak itu dikasih oli Terus itu dia bulunya pada rontok semua Gimana-gimana, coba dekat ke sini Dulu itu kan dia kayak ada kutil itu Terus itu dikasih sama oli Artinya bulunya rontok semua Oh maka dia hitam, kena bulunya rontok Sampai jumpa Enak sapinya nurut-nurut semua Dia mengikut ya kalau jalan-jalan ya Ada berapa ekor semuanya, Pak Bambang? Ya itu cuma 20-an Ada 20-an, jadi dia campur di sana Tapi yang ini, kalau ininya yang dikencangin Itu yang itu terus dia Main sudah dikencangin Kalau nggak dikencangin, dia bisa kita pulang Dia ikut juga itu Dia bisa ikut pulang juga? Iya, kalau ininya Kalau posisi pulang, kalau nggak dikat? Kalau nggak dikat ya ininya Semua berapa ekor? Itu 20-an 20, termasuk bedet? Iya Kalau indukannya sendiri ada berapa? Indukannya kalau lebih ada 10-an 10 indukan? Sudah pada hamil belum ini? Sudah hamil semua, dia sudah sekitaran 3 bulan, 4 bulan 3 bulan, 4 bulan Jadi cara ini, ngawinnya itu bagaimana? Karena yang punya bandut ya, itu dia ininya Nggak mesti punya siapa aja yang bandutnya Karena dia, sebetulnya kita kan kita lepas Terus yang ini kita lepas Kalau malam, sekarang kita kencang Kita kontrol Lagi 3 kali Oh malam dikontrol juga? Malam juga dikontrol juga Bisa 2-3 kali kita kontrol Malam? Malam Apa nggak takut? Ya, kita kan ada teman juga Ininya beberapa orang, 3 orang Oh, bawa teman ya 3 orang Kontrol masing-masing sapinya ya Jadi semua 20 ekor ini nggak pernah pulang ini? Ya, kalau ini Dapet katanya nggak pernah pulang Kalau ada yang dilepas, ada yang lepas Salah satunya Dia biasa pulang dia Kencang itu pulang semua Yang kencang nggak pulang Kalau ada 4-5 ekor yang kencang nggak pulang Nggak pulang ya Nah, itu ada yang ngarit juga ya Ini banyak ini ya Yang ngarit juga Banyak kenalan Dari kalau ngarit Ngarit semua ya Cuma di sini aja Ada beberapa Orang aja berarti yang Tinggalkan sapinya di perkebunan Ada keserahan 10 orangan lah Yang tinggal itu digabungin Nah, yang belang ini Sudah hamil belum ini? Oh, yang belang itu laki-laki Yang belang itu Oh, laki-laki Anak yang dari mana? Dari anak yang hitam tadi itu Yang ada pecak hitam itu tadi Oh, yang Yang itu ya Sapi Bali dengan Rambon Sapi Bali sama Rambon Maka dia belang Ini nggak ada yang kawin suntik di sini Yang kawin suntik Cuma yang hitam itu dulu Dia akan suntik Yang mana? Yang itu ya Anaknya yang mana? Anaknya Yang hitam itu Yang hitam sebelah sana Yang anaknya Kalau di Ariel ini kan dia Ada bandot Depat dia masuk dirahi Langsung dia ininya Langsung Kawin sendiri ya Sendiri dia Nah, jadi Kalau cara dia ini beranak Bagaimana ini? Kalau dia Cara beranak Kita nggak pasti ini Kadang dia itu beranak Ya, kadang kita tahu Tempatnya Nggak taunya udah bawa Anak aja Oh, jadi kadang-kadang nggak tahu? Nggak tahu Di mana dia beranak Kita nggak tahu Udah taunya udah Anak aja Seperti itu ya Jadi nggak pernah dibantu Kalau dia beranak? Nggak pernah sih dibantu Kalau dia akan suntik Kita akan suntik Jadi kalau kita Dia Ini ya Bambang-bambang yang tanggung Kita akan suntik Kita bantu Takutnya dia nggak keluar Kita tarik Atau kita panggil mantri Ininya Oh, tetap Panggil mantri Panggil mantri Ini kira-kira pernah disuntik vitamin Belum sapi-sapinya nih? Kalau dia suntik vitamin Itu pada saat yang dulu Ada Jemberana itu Kan mayoritas kita waktu ini Kan dikasih jatah itu kan Nah itu kita suntik vitamin Tapi pada saat ini Nggak ada di dinas itu Yang datang untuk ininya Apalagi sekarang kan ada yang PKM Penyakit Penyakit mulut yang kaki itu Nggak ada karena sosialisasi Secara langsungnya Oh, belum ada Belum ada Untuk disini Untuk disini itu Tapi kemarin di Banjasari Udah ada itu Udah ada Waktu pas bunga kampung Tapi kalau kita disini Khususnya yang di arealnya Kayaknya Belum ada Entah ada di dinas itu Yang info-info Biasanya kan Tidak ada info Ada apa-apanya Nah, cara ngurus ilmu dan terik Ngurus sapinya bagaimana nih? Coba dijelaskan Kalau cara kita ini ngurusnya Pertama kalau dia pas Dia masih hamil Sekarang kita kasih obat cacing Setelah dia beranak Bulan-bulan kita kasih obat cacing lagi Kadang kalau kita Kasobat cacing kan Untuk pencegahan Pencegahan Supaya Tidak cacingan ini Terkadang kan Kalau ada cacingan Matanya beler Terkadang seperti itu Kan di arealnya itu Banyak sekali dia Pagi udah makan Ruput yang berembun Itu belum ada Main semprot kan Ada dampaknya juga Semprot-semprotan Ini kira-kira Di PTP ini Sering disemprot enggak? Ya kita Di PTP itu Terkadang Pertiri ulang Tiga bulan sekali Dia pasti ada Widing dia Terus itu ada Bokor Bokor Chemis itu Pasti ada Cuman itu ya Itu aja Jadi kalau pakan disini Kira-kira Kekurangan enggak? Kalau kita bilang Yang pakan disini Enggak mungkin bisa Kekurangan lah Selagi PTP ini buka Karena kan Dapat kata Kok nyemprot kan bergilir Dia Hari ini Blok sini Besok itu Blok sana lagi Itu enggak pernah Akan habis Ini nyatakan Mungkin Berapa puluh tahun lagi Enggak habis 10 tahun 20 tahun 30 tahun Enggak habis-habis Enggak habis-habis ya Nah kapasitas disini Kalau untuk Mengebala sapi disini Kapasitas berapa ekor sih Semuanya Supaya bisa penuh Untuk keseluruhan Satu area lah Disini Itu satu blok aja Itu bisa 20 hectare Satu Blok 20 hectare Ya kisaran Bisa seratusan sapi Mungkin ini Satu blok Itu kalau dikempangin Seratusan sapi Enggak habis juga Enggak habis Enggak Jadi keseluruhan ini Kalau dimuat Semua Dimasukkan Semua sapi disini Di PTP ini Kurang lebih sekitar 2000 sapi Muat enggak Ya dapat kata Kurang malahan Kalau di PTP ini kan Arelnya aja 2253 hectare Itu terbagi Atas 3 Abling dia Terus Nah itu dia kan Kalau Semua ribuan itu Mungkin masih Luas sekali Arelnya ini Yang ininya Masih ini ya Masih bisa Ketampung ya Masih sangat longgar Ya Nah ini teman-teman Disini nih Sangking luas Walaupun Beribu-ribu Sapi disini Mungkin Arel ini Belum Belum habis Rumputnya Sangking banyak Untuk Setopakan Di PT Nusantara 7 Yang ada di Kecamatan Padang Ratu Kira-Kir Kira-Kiranya sudah dapat Berapa Hasil selama Ternak sapi Kalau hasilnya Dapat katakan Pertahun Sekarang ini ya Itu sudah Berana 5 Sudah 5 Berananya Ya Kisaran kalau Satu tahun itu Kita bisa dapat 7 atau 8 ekor 7 atau 8 ekor Per satu tahun Per satu tahun Alhamdulillah 7 sampai 8 ekor Sedangkan Ini apa Untuk Lahannya Sendiri Walaupun Sudah Dimasukkan Misal 2 ribu Atau 3 ribu Sapi Masih Juga Muat Masih Luas Tidak Habis Juga Pakannya Stok Pakannya Luar biasa Hijauan Semua Jadi Selain dari Ini Tidak ada Pakan Pakan Lain Tidak Tidak ada Paling Selain Makan Rumput Makan Perpah Sawit Itulah Pakannya Kalau Yang agak Pendek Pendek Ujung Ujung Pakannya Apa Berfaya Dari Lidi Sawit Mereka Pinter Tidak Langsung Makan Ditarik Lidinya Tetap Tinggal Di Pelepah Lidin Tetap Tinggal Jadi Mereka Hanya Ngambil Daun Saja Apalagi Yang Panen Di bawah Itu Cara Mereka Makam Jadi Sudah Terlatih Sapi Sapi Cepet Juga Mereka Jalan Ke Mana Coba Panggil Lagi Biar Kumpul Kira-kira Apa yang perlu Dibagikan Untuk Ilmu Cara Breeding Ataupun Cara Mengembangkan Sapi Supaya Dia Banyak Sebenarnya Cara Pengembangan Sapi Pada Dasarnya Kalau Disini Di Arel Kita Bilang Di Arel Ini Itu Banyak Banyak Yang Penting Kita Urus Pagi Siang Sore Kita Lihat Kalau Dia Di Arel Dan Juga Seperti Obat Cacing Itu Vitamin Kita Kasih Juga Tambahan Itu Obatan Itu Kalau Sekarang Seperti Pencegahan PKM Bisa Kita Berikan Obat Tradison Jamu Jamuan Itu Gak Apa Nah Biasa Jamu Jamu Jenis Jenis Apa Saja Apakah Jamu Itu Buatan Sendiri Atau Dapat Beli Biasanya Kalau Saya Pas Jaman Jamberana Itu Buat Sendiri Racikan Sendiri Nah Bagaimana Cara Racikan Waktu Pas Jaman Jamberana Itu Racikannya Seperti Apa Kalau Jahe Kunyit Terus Itu Lagi Ada Broto Wali Asem Terus Itu Biji Mahoni Pokoknya Dasarnya Itu Yang Pahit Itu Kita Rebus Kita Ini Berikan Pada Sapi Waktu Itu Kan Kalau Kita Lihat Itu Sapi Waktu Kan Banyak Sekali Yang Pada Mati Waktu Itu Di Areal Itu Itu Mereka Terkadang Kalau Ininya Kalau Kita Lihat Itu Seperti Panas Dalam Dijamit Kita Banyain Asem Kalau Disini Kita Banyak Asem Yang Banyak Nah Jadi Caranya Bagaimana Itu Asam Berapa Terus Kunyit Ukurannya Seperti Apa Jahe Seperti Apa Apa Yang Lain Kalau Ukuran Kita Cuma Kira 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 Kita Buat Satu Liter Setengah Untuk Sapi Satu Kita Buat Satu Liter Setengah Kita Buat Sapi Satu Kita Berikan Sapi Itu Ada Ada Yang Mau Terkadang Kalau Bahasa Jawa Ada Yang Dicangar Ada Yang Kita Taruh Di Ember Ada Yang Enggak Seperti Itu Nah Jadi Kalau Untuk Minum Sapi Sapi Ini Dari Mana Apakah Minum Comberan Seperti Ini Atau Bagaimana Kalau Dia Sapi Ini Kadang Selain Kalau Dia Di Jalan Sudah Mereka Minum Disini Juga Ada Banyak Lebung Lebung Kita Giring Lebung Lebung Minum Tetap Digiring Bukan Mereka Nyari Sendiri Kalau Yang Dikencang Kita Giring Pada Saat Kita Lepas Mereka Kadang Kita Giring Kalau Yang Tidak Dikencang Mereka Cari Sendiri Mereka Cari Sendiri Makan Baik Terima Kasih Banyak Apa Yang Kira Kira Yang Perlu Disampaikan Dengan Salam Ngarit Dan Satu Bini Monggo Silakan Kalau Sampai Kita Kalau Khusus Yang Di Areal Inilah Kita Sama Sama Kita Ngejaga Supaya Tidak Ada Orang Dari Luar Itu Kadang Ada Kejadian Yang Gak Ini Juga Sama Sama Kita Ngejaga Kawan Kawan Khusus Yang Di Areal Ini Di PT Pini Kalau Ada Orang Bahsanya Orang Luar Yang Memang Kita Kenal Gak Kita Awasi Juga Nah Misal Sekarang Ini Apakah Pernah Terjadi Di Kehilangan Sapi Atau Apa Kalau Dikatakan Terjadi Ya Pernah Pernah Ya Barusan Pernah Terjadi Nah Ini Bisa Gemuk Seperti Ini Apa Ini Resep Resep Ya Kalau Ini Lemau Sin Metal Kalau Ini Kalau Dia Mata Dia Enggak Ada Taduk Itu Ada Putih Kalau Dia Ada Putih Dia Masuk Ke Lemau Sin Tapi Ini Bukan Ini Bukan Bukan Mas Saya Ini Dengan Bali Bukan 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 Sama Bali Bukan Murni Ini Murni Ya Berarti Suntikan Ya Nah Kalau Ini PO Tapi Udah Ini Dia Apa Nama Ini Kopior Dia Baiklah Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak